Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada nyebut kasio gcm ya dengan produk board W210QMD-0D dengan kasusnya ini tidak bisa membaca harddisk jadi bukan harddisknya yang rusak tapi motor boardnya yang tidak bisa membaca harddisk karena artis ini sudah saya coba dan saya tes menggunakan laptop lain ternyata bisa dan bisa punya harddisk satu lagi untuk mencoba kartu ini ya kenapa juga enggak bisa tidak bisa mendeteksi harddisknya disimpulkan saya bukan harddisknya yang rusak tapi motor boardnya bisa membaca harddisk yang sudah terponeksi pada ponektor satanya setelah saya cek tadi dan saya ukur-ukur beberapa bagian di harddisk ini ternyata kalau dilihat di skematik ya itu di bagian ini yang harusnya 5 volt itu tidak sampai 5 volt cuma sekitar 4-4 sekian volt kita cek cek ya berapa volt yang terdireksi di bagian kapasitor yang ada di konektor yang harusnya jadi tegangannya belakang pada bagian mobil ada di sini ada yang seharusnya seharusnya disini 5 volt ya ini turun menjadi hanya 4,4 volt jadi nggak tandat habis yang permintaan habisnya yang sekitar lima pola setidaknya 5 volt atau 4,9 volt tapi ini turun drastis menjadi 4 menjadi cuma 4,4 2 volt jadi jauh turunnya jadi dari yang harusnya 5 volt jauh turunnya cuma jadi 4 sekian volt dan kasus ini sering terjadi pada laptop ataupun netbook ataupun motor board PC ya sebut komputer jadi bagi teman-teman yang punya kasus sama seperti ini caranya cukup mudah kita hanya mencari yang sekiranya portasinya itu sesuai permintaan habis yang kira-kira 5 volt lah kita carikan di bagian sekitar sini yang sekitar sini yang kira-kira 5 volt ini 5 volt ini 5 volt ini 5 volt ini 5 volt dan cari voltase bukan voltase voltase alw atau bukan voltase yang selalu aktif 5 volt jadi cari voltase yang jika laptop dinyalakan di pencet tombol powernya baru 5 voltnya aktif jadi bukan 5 volt always on begitu kalau dilihat di skematik ya jadi di bagian ini 5 Vs ini turun drop menjadi hak kemaskian volt tidak sesuai dengan yang voltase yang semestinya yang harusnya mensupply harddisk jadi bisa harddisk bisa tidak terdeteksi nah sekarang saya akan mencoba untuk menjampar aja ya bagian yang ini bagian ini kapasitor yang ini yang harusnya 5 volt saya jumper saya coba tes loop menjampar di bagian ini jadi saya sambung saja langsung dari sini ke kapasitor yang ini di sini ada dioda ya dioda saya saya sambungkan langsung ke kapasitor yang ini menggunakan kapur jumper gimana gak mungkin baiklah mampu 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 sama bapak 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 masih pasta dulu ya enak pas saudernya nampakkan kemas sedikit bagian ini sedikit bagian oke dan saya cari ini sekedar mencoba atau bisa atau tidak sebentar lagi kita lihat ya untuk mencapai hati-hati takutnya terkoneksi pada spare part yang lain ya akhirnya terkoneksi jadi hati-hati oke saya jangkat dan coba kita cek bisa mendeteksi harddisk nya ya setelah di jumper dari jalur yang tadinya kurang dari 5V kita jumper dari yang adanya 5V ke yang kurang dari 5V coba kita ukur operasinya menyalakan laptopnya sudah nyala kita ukur disini masih tetap tetap memafor mungkin jumperan saya yang agak-agak tidak bersambung dengan baik ya sempat selamat menikmati selamat menikmati kita cek apakah terkoneksi dengan baik atau tidak cek apakah terkoneksi dengan baik kita tes lagi lalu menggunakan laptopnya sambil kita ukur kita lihat di bagian yang barusan sudah dicamper ini menyalakan laptopnya ini ya sudah operasinya nampak dan coba kita masuk bios nya wah berarti kalau sudah begini terdeteksi terdeteksi sudah bisa mendeteksi laptop sudah bisa mendeteksi harddisk karena sudah ini sudah masuk bot menu ya pilihan botingnya pada Windows oke coba saya masuk 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 ini guys ya dengan sedikit kabel jumper ya kita sudah bisa mendeteksi memperbaiki motorbord laptop atau notebook yang tidak bisa mendeteksi harddisk meskipun harddisk sudah diganti meskipun pakai harddisk yang lain yang baru atau yang bagus jadi motorbord pada laptop itu masih bisa masih belum bisa mendeteksi karena alasannya karena voltase di bagian ini 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 voltasinya turun di bagian ini voltasinya turun 5 menjadi 4, sekian volt jadi dengan sedikit waktu jumper ya kita sudah bisa memperbaiki laptop ataupun notebook yang sulit dan tidak bisa mendeteksi yang tidak bisa mendeteksi harddisk sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bagian ini di bagian ini di bagian ini yang sudah di bagian, di bagian ini terlalu di bagian ini di bagian ini